Pemirsa bentuk dukungan terhadap warga Palestina Aisyah DKI Jakarta menyerahkan bantuan donasi sebesar 80 juta melalui Laisis Mupusat. Bentuk kepedulian terhadap warga Palestina, Aisyah DKI Jakarta memberikan donasi untuk warga Palestina. Donasi tersebut terkumpul dari beberapa pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta, pimpinan Aisyah Daerah DKI Jakarta, pimpinan cabang Aisyah DKI Jakarta, dan ikatan guru Bustanul Adfal Jakarta Pusat, serta beberapa anggota Aisyah se-DKI Jakarta. Penyerahan tersebut dilakukan melalui Laisis Mupusat untuk nantinya akan disalurkan kepada warga Palestina. Dalam hal ini, Aisyah telah mengumpulkan donasi uang sebesar 80 juta rupiah. Pemberian donasi sebesar 80 juta rupiah secara simbolis dilakukan di kantor Laisis Mupusat, Menteng, Jakarta. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris PWA DKI Jakarta, Syem Sidar Siregar, terhadap Direktur HRD dan Kelembagaan Zakat, Agus Edy Santoso. Kami atas nama pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta, peserta pimpinan daerah dan cabang SDIKI Jakarta, dan juga IGABA, Ikatan Buruh Ustana Ampang, Jakarta Pusat, ikut membantu untuk seron-seron kami yang berada di Palestina dalam rangka milayah Aisyah, peserta pimpinan. Tujuan kami adalah kami merasakan apa yang terjadi, agresi yang dilakukan oleh Israel kepada seron-seron kami yang di Palestina. Dan tentunya harapan kami adalah Allah memberikan pertolongan, kemerdekaan bagi negara Palestina dan semua seron-seron kami yang ada di sana. Tentunya Allah memberikan ketabahan, kesabaran, dan kemenangan. Yang kedua adalah dalam rangka ta'un sosial, berbagi satu sama lain. Indahnya berbagi yang dilakukan Aisyah ini adalah sebagai ungkapan rasa kasih sayang kami kepada seron-seron kami yang berada di Palestina dan sekitarnya. Sementara itu, Direktur HRD dan Kelembagaan Zakat, Agus Edy Santoso, mengapresiasi langkah Aisyah DKI Jakarta dalam mendonasikan bantuan bagi warga Palestina. Ia menyatakan donasi akan disalurkan dalam bentuk bantuan pangan, medis, dan obat-obatan yang saat ini dibutuhkan. Mengapresiasi sekali atas bantuan dana kemanusiaan ini dari ibu-ibu Aisyah DKI Jakarta. Semoga nanti dapat kita salurkan sesuai dan tepat sasaran. Selama ini yang sudah kita lakukan, yang sudah lazis melakukan untuk saudara-saudara kita di sana adalah memberikan bantuan pangan, memberikan paket sembako, kemudian selain itu juga memberikan bantuan medis dan obat-obatan karena itu yang dibutuhkan saat ini. Kemudian dalam jangka panjang, insya Allah lazis semua akan memberikan bantuan ambulan untuk evakuasi korban yang saat ini memang sangat dibutuhkan oleh mereka. Seperti diketahui, hingga kini total 7 miliar lebih dana terkumpul melalui lazis mu pusat. Menurut Edi Santoso, dana tersebut akan didistribusikan bagi warga Pak Cina yang sifatnya jangka panjang. Tim TVMU memberitakan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.